Dua abang beradik di kota Medan Sumatera Utara ditangkap tim gabungan Polsek Medan Labuhan dan Polares Pelabuhan Belawan karena melakukan pembegalan motor secara sadis. Rekaman CCTV inilah yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam rekaman terlihat, korban yang sedang melintas sendiri di jalan Kapten Rahmat Budin Medan dipepet pelaku dan teman-temannya. Beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Korban kemudian ditendang hingga tersungkur ke parit. Kemudian sepeda motor korban dibawa pelaku. Berkat rekaman CCTV inilah polisi mengidentifikasi pelaku yang ternyata merupakan abang beradik. Satu di antaranya bahkan masih berusia muda, berumur 15 tahun. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon menyebut, dalam kasus ini pihaknya masih memburu beberapa pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Pelaku ini adalah abang adik kandung. Dengan modus mereka berboncengan, kemudian mereka mencari sasaran. Sasaran ini kemudian dipepet, ditendang, kemudian jatuh, sepeda motornya diambil, dan ditinggalkan korbannya. Demikian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua abang beradik ini yang kompak saat melakukan pembegalan, ini terancam sama-sama di penjara selama lebih dari 5 tahun, karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.